Intro Salam selamat pagi, senang sekali kembali kita boleh berjumpa di channel ini Untuk melanjutkan pembahasan dari seri buku renungan harian Bapak kita peduli Hari ini judul pembahasan kita ialah Persekutuan di dalam Kristus Mari kita berdoa Kami membutuhkan tuntunan kuasa roh kudusmu Tuhan Kiranya hadir bersama-sama dengan kami pagi ini Agar kami boleh membaca dan merenungkan akan firmanmu Dan kami boleh mengerti Dan firman ini boleh menuntun kami hari ini untuk menjadi lebih baik Dalam nama Yesus Amin Ayat inti kita hari ini diambil dari Roma pasal 13 ayat 14 Firman Tuhan berkata Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya Saudara ku Untuk mengadakan keselamatan manusia Alam menggunakan beragam jenis agen Ia berbicara kepada mereka melalui firmannya Dan melalui para hambanya Dan melalui roh kudus Ia mengirim pesan-pesan peringatan Teguran dan perintah Cara-cara ini dirancang untuk menerangi pemahaman manusia Untuk menyatakan kepada mereka tentang tugas dan dosa-dosanya Dan berkat yang mungkin mereka terima Untuk membangunkan dalam diri mereka Satu pemahaman tentang kebutuhan rohani Agar mereka mau datang kepada Kristus Dan menemukan kasih karunia yang mereka perlukan di dalam dia Setiap individu oleh perbuatannya sendiri Bisa saja menjauhkan Kristus Dari dirinya Dengan menolak menghargai rohnya Dan mengikuti teladannya Atau ia masuk ke dalam persekutuan pribadi Dengan Kristus Dengan mengesampingkan diri sendiri Iman dan penurutan Kita masing-masing harus memilih Kristus Karena ia telah lebih dahulu Persekutuan dengan Kristus Harus dibentuk oleh mereka yang secara alamiah Bermusuhan dengan dia Adalah hubungan yang sama sekali bergantung Untuk dimasuki oleh hati yang sombong Ini adalah pekerjaan tertutup Dan banyak yang mengaku penyikut Kristus Tidak mengetahui apapun mengenai hal ini Dalam pengakuan mereka menerima Kristus Tetapi bukan sebagai penguasa tunggal dalam hatinya Untuk mengesampingkan kehendak mereka sendiri Barangkali berupa sasaran kasih sayang Atau kesukaan pilihan mereka Pemerlukan suatu usaha Dimana banyak orang enggan dan bimbang dan berbalik Namun pergumulan ini harus diperjuangkan oleh setiap hati yang sungguh-sungguh bertobat Kita harus berpegang melawan godaan luar dan dalam Kita harus sempur oleh kemenangan Memulai persatuan jiwa dengan Kristus Setelah persekutuan ini dibentuk Ini dapat dipelihara hanya oleh usaha yang terus menerus Sungguh-sungguh dan panjang sabar Kristus menggunakan kekuatannya Untuk menjaga dan melihara ikatan kudus ini Dan sang tanggungan Orang berdosa yang tidak berdaya Harus melakukan bagiannya Dengan tenaga yang tanpa lelah Atau iblis dengan kekuatan yang kejam dan licik Akan memisahkan dia dari Kristus Kelahiranmu Reputasimu Kekayaanmu Talenta-talentamu Kebaikanmu Belas kasihanmu Kedermawananmu Tidak akan membentuk ikatan persekutuan antara jiwamu dan Kristus Hubunganmu dengan gereja Tidak akan berguna Kecuali Anda percaya di dalam Kristus Tidak cukup percaya tentang dia Anda harus mengandalkan sepenuhnya kasih kerunyanya Yang menyelamatkan Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk bagian indah Kami boleh disapa dengan firmanmu Biar yang boleh nonton kami hari ini Untuk melakukan yang terbaik Dalam perjalanan dengan kami Tolong pegang tangan kami Tuntun langkahnya kami Agar kami boleh berhasil untuk hari ini Karena sepenuhnya hidup kami Rencana-rencana kami kami serahkan hanya dalam Dalam nama Yesus Tuhan yang Juru selamatkan Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!